Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allah mahasudah ala muhammad alaih ma'ud Ashhadu ala ilahi lulluh Washa'adu anna muhammad dan abdu rasuluh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Hadim di program edukasi Belajar bersama Kita sharing-sharing ya Teman-teman, semoga kita selalu Dalam badan sehat walafiat dan selalu Dalam lindungan Allah SWT Baik, teman-teman Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas Satu tema yang mungkin ya saya sih gak ahli ya tapi ini saya dapat pelajaran ya nanti teman-teman bisa cek secara mandiri ya yaitu lembar diagnosis telapak tangan jadi ekspresi Zohir ekspresi Zohir ya Zohir itu maksudnya yang terlihat ekspresi fisik kita itu mulai dari seluruh keadaan muka kemudian tangan, kaki ya itu sebenarnya kalau kita pelajari ya kalau kita belajar atau kita bertanya itu sudah memberikan informasi ya informasi tentang keadaan keadaan-keadaan tubuh kita ya tanda-tanda tubuh kita ya jadi yang pada kesempatan kali ini kita akan melihat poin-poin ya poin-poin atau tanda-tanda yang terjadi pada telapak tangan yang menunjukkan ada gejala ya ada masalah di dalam tubuh kita sebenarnya begini secara logika itu kita apa namanya ini kan kita sebagai umat muslim ya umat islam dan kita harus sadar betul bahwa sebenarnya kita diperintahkan untuk serius berikhtiar ya untuk serius berikhtiar salah satunya untuk menjaga kesehatan kita saya membaca sebuah buku yang sebenarnya penulisnya bukan muslim ya artinya orang nasrani tapi gak ada masalah sebenarnya untuk dalam hal misalnya pemaham-pemahaman walaupun misalnya kita juga di ke hazanah keilmuan keulaman kita juga udah lengkap sebenarnya jadi di buku itu diceritakan salah satu penyebab orang tidak produktif adalah kecerdasan fisikalnya itu rendah jadi kita belajar untuk memahami bagaimana fisik kita ini tetap perform gitu ya tetap fit gitu ya sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa nah ini saya sampaikan karena saya adalah salah satu apa namanya pebisnis HNI halal network internasional yang saat ini sangat luar biasa performnya saya dengan istri ini saya hadim SP ini sajam pertanian kita alumni IPB berdua saat ini saya executive manager di HNI kemudian ada Anita Mariam juga sajam pertanian saat ini di HNI executive director kita ingin menyampaikan mungkin istri saya mewakili lah kesayangan karena kita belum bisa podcast berdua nanti kapan namun kita podcast ngobrol nah ini teman-teman bisa isi sendiri ya bapak ibu dan teman-teman semua bisa isi sendiri bisa ditandai sendiri ini jawabannya hanya cukup ya dan tidak saja nah kita langsung masuk ke materi ya jadi kita akan membahas tentang tanda-tanda pada telapak tangan ya dan ini saya ambilkan metode ini atau cara ini dari buku apa namanya KHT dasar ya KHT dasar halal network internasional kita ada semacam pembinaan untuk memahami keadaan fisik seperti itu baik mbak beden teman-teman semua yang pertama adalah masalah kolon ya atau semblit dan angin ini sebenarnya saya mengakui kayaknya saya termasuk yang mengalami apa namanya mengalami masalah ini yang yang kerasa sekali ya saya mungkin akan awali dengan cerita ini masalah semblit ini ya kenapa kita misalnya sekarang aktif di HNI gitu ya aktif di HNI sebenarnya ada cerita panjangnya ya ada cerita panjangnya mungkin saya kasih pengantar ya sekilas salah satunya adalah masalah saya saya itu punya masalah diusus ya sehingga sampai harus apa namanya apa namanya operasi ya operasi harus untu waktu itu waktu masih kuliah ya dan ada banyak kesempatan akhirnya secara ini ya tidak bisa dikerjakan seperti itu kemudian yang kedua adalah istri saya istri saya mengalami masalah semblit ya dan ini cukup parah kalau dia dan mungkin suatu saat nanti kita akan tanya ke beliau bagaimana cara Allah menunjukkan apa namanya caranya sehingga beliau bisa lepas dari masalah semblit ini dan beliau juga cukup mengerikan ya karena akhirnya ke masalah semblit ini mulai ke wasir ya wasir yang kalau benjolan di ini ya di anus ya yang apa kalau nanti pecah atau apa itu juga agak merepotkan ya oke kita yang pertama ya jadi ini semblit dan angin angin juga jadi manusia itu juga ada masalah di angin ya nah ini untuk masalah semblit dan angin ini kita akan lihat beberapa poin ini yang kita bisa jawab ya sebenarnya bisa kita langsung lihat sebenarnya kita bisa langsung lihat di tangan kita ya jadi di tangan kita ya misalnya yang pertama adalah garis ruas jari-jari pada punggung telapak tangan berwarna gelap ya jadi di punggung telapak tangannya berwarna gelap ruas-ruasnya ya jadi yang ujungnya ini ruas-ruasnya seperti ini itu nanti bapak ibu bisa dicek ya teman-teman semua ini bagus sekali bagi teman-teman agen HNI juga untuk memahami ini sehingga nanti kalau berkenalan dengan orang atau ketemu dengan teman-teman dimanapun berada atau di apa itu bisa apa namanya langsung melihat gitu ya ada persoalan nggak disitu kemudian garis-garis pada telapak tangan dan ruas seluruh jari berwarna gelap jadi garis-garis pada telapak tangan ya ini ada garis-garis kan kita ya jadi ini ada punggungnya seperti ini ini ada juga ada telapak tangan ya kemudian bayangan kehitaman secara keseluruhan dari telapak tangan jadi memang telapak tangan ini kayak mutung ya hitam ya menunjukkan bahwa ini adalah ada masalah semelit dan angin kemudian jari tengah dan telunjuk di rentang terasa sakit nah ini ya jadi garis apa namanya jari tengah dan telunjuk di rentangnya secara sakit jadi kalau di rentang seperti ini jadi sakit oke nanti akan ada detailnya sebenarnya ini penjelasan tentang masalah ini kemudian ibu jari bengkok ibu jari bengkok jadi ini bisa dilihat dia bengkok ke kiri apa ke kanan gitu ya kemudian jari telunjuk bengkok jari telunjuk bengkok kemudian bintik-bintik putih pada telapak tangan ini bintik-bintik putih pada telapak tangan oke seperti itu dan pada video ini saya singkat aja sebenarnya jadi gak mau panjang-panjang ini untuk masalah sembelit dulu ya jadi bapak ibu bisa dan teman-teman bisa lihat bisa cek-cek dulu ini ya ada poin-poinnya nanti baru apa namanya kita bisa diskusi gitu ya nanti bisa di komen terima kasih itu mungkin informasi terkait dengan lempar diagnosi telapak tangan singkat ya nanti mungkin ada yang lebih ahli kita bisa diskusikan ya saya memang tidak ahli disini saya hanya sharing dan menyampaikan apa yang saya tahu terima kasih mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati